Juara 7 Versi Dira Balik lagi di Juara 7 Versi Dira Makanan-makanan yang bisa membantu lo untuk mengembalikan stamina Terus juga menurunkan kolesterol Karena abis makan makanan yang bersantan selama lebaran Teman Indika di nomor 7 langsung aja ini dia Juara di nomor 7 Buah pier, coba mungkin lo boleh ya mengkonsumsi buah pier Karena pier itu tuh mengandung serat alami pektin yang sangat tinggi banget Dan serat satu ini tuh bisa ngebantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah kita Pektin ini bekerja dengan mengikat kolesterol dan membaunya keluar dari tubuh Sebelum diserap teman Indika Jadi bagus banget untuk kita menurunkan kolesterol dengan buah pier Ditambah seger banget nih Tapi ya jangan pake sirup lagi ya Namanya sama aja bohong dong Ketemu gula lagi Juara di nomor 6 Itu adalah pisang Di setiap lebaran sih biasanya ada nih pisang di meja makan Ini tujuannya supaya menetralisir Karena serat yang larut yang ada dalam pisang ini bisa ngebantu kita Menurunkan kadar kolesterol Dan serat larut ini tuh bekerja dengan menghambat penyerapan kolesterol teman Indika Dan gak cuma itu aja loh Pisang tuh ngebantu banget mengeluarkan kolesterol melalui sistem pencernaan serta mencegahnya pindah ke aliran darah Dan menyumbat pembulu darah Jadi sangat bisa lo konsumsi pisang serutin mungkin ya Untuk beberapa hari ini supaya tetap kolesterolnya terkontrol dengan baik Udah makan buah apa aja? Gak ada ya Aku makannya opo, rendang, terus sambal goreng ati, ketupat nambah berkali-kali Ngerti? Untung lebaran ya teman Indika Bukan makan siang biasa Juara di nomor 5 Juara di nomor 5 itu adalah anggur Eh jarang banget lagi gue mengkonsumsi anggur Tapi emang benar Kalau anggur itu mengandung senyawa polifenol yang bisa mencegah kerusakan sel kulit kita Nah konsumsi sekitar 100-200 gram anggur per hari Ternyata bisa ngebantu melindungi sel Dan mengurangi peradangan sehingga menghambat penumpukan kolesterol di dinding arteri Jadi bisa banget untuk lo mengembalikan kadar kolesterol lo dengan mengkonsumsi anggur serutin mungkin Tapi yang jangan terlalu banyak juga sampai akhirnya lo gak mengkonsumsi makanan lain Ini adalah untuk menjaga menyeimbangkan kolesterol lo aja Atau lo udah terlalu sering mengkonsumsi anggur Sampai tapi akhirnya malah jadi kolesterolnya nambah naik Nah itu bukan mengkonsumsi anggur teman Indika Mungkin yang lo rasakan itu adalah ya dianggurin Juara di nomor 4 Alpukat Banyak orang menghindari alpukat karena mungkin berlemak kali ya Tapi alpukat ini dikenal banget dengan kandungan lemak sehatnya teman Indika Karena selain bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke Lemak sehat atau asam lemak gak jenuh tunggal pada alpukat itu bisa banget Ngebantu lo meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat Dan bahkan sebuah studi menemukan konsumsi satu buah alpukat sehari disertai diet rendah lemak Ini bisa menurunkan kadar kolesterol jahat sampai dengan 13,5 miligram loh Jadi ini sangat bagus banget Gila ya Makin menuju ke nomor satu makin mudah ditemukan buahnya Dan makin seneng kita dalam mengkonsumsinya Ternyata baik banget untuk menyeimbangkan kolesterol kita teman Indika Apalagi di usia kita yang udah mau 30an, 40an Yang kayak gini-gini perlu dijaga nih bukan cuma hubungan doang Yaitu apel Konsumsi apel ini bisa ngebantu kita banget mengurangi kadar kolesterol jahat Berkat senyawa fenolik yang ditemukan dalam kulitnya Nah fenolik sendiri ini adalah merupakan senyawa antioksiden Yang bisa meningkatkan fungsi sel sehat Serta aliran darah yang baik teman Indika Jadi emang apel ini pas banget Dan kalau kita makan apel itu kita sangat-sangat mengenyangkan Jadi lo gak ada kepinginan buat makan lagi Karena udah kenyang banget dengan apel dan nutrisi yang dari apel ini Udah memenuhi kebutuhan asupan tubuh lo Jadi sangat bagus ya untuk dikonsumsi momen-momen lebaran ini Tapi ya kayaknya gak kelirik juga sih buah-buahan Secara ada nastar, kastenggel, putri salju, kue semprit Ketemu gak sih lo di tahun ini kue semprit? Gue gak lagi nyari susah banget Belum lagi kek-kek kayak cheesecake dan lain-lain lah Nah itu kayaknya jauh lebih menggoda iman ya Gimana lo termasuknya tetep juga kesehatankah Di lebaran tahun 2021 ini Atau tetep on diet Gue pun juga ya dikit-dikit masih diet teman Indika Alhamdulillah tidak ketemu ketupat di tahun ini Karena aku makan sayurnya aja Juali nomor 2 Mungkin boleh deh besok lo udah agak rendah Udah mulai bosan nih makan-makan yang bersantan Atau masakan-masakan lebaran Gantilah dengan makanan-makanan yang lebih sehat dan banyak mengkonsumsi tomat Teman Indika Karena tomat ini merupakan sumber vitamin A dan C Mengandung senyawa antioksid dan likopain Dan senyawa ini punya peran penting banget deh Dalam mengurangi kadar kolesterol jahat kita Bisa lo temuin di soto Kadang-kadang basa juga ada tomatnya Banyak lah ya makanan-makanan yang berkuah-kuah gitu Ya juga menyediakan tomat Dan itu enak lagi Boleh nanti lo coba Siapa tau lo jadi makin sehat kan Dan gak ngerasa bersalah gitu loh Abis makan makanan yang bersantan dan juga berlemak Juara di nomor 1 Ya itu adalah strawberry teman Indika Karena kandungan dari strawberry ini ada nabati polifenol Dan bisa ngebantu menurunkan tekanan darah Dan kadar LDL Serta meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL teman Indika Walaupun kayaknya kenapa kita gak suka buah ini Ya satu gak enak aja dikonsumsi Karena muka lo harus kayak punya menunjukkan ekspresi Menahan asam gitu kan Tapi ternyata bagus banget buat tubuh kita Gak apa-apa lah ya Demi kesehatan apapun hanya untuk diperjuangkan tuh Gak ada masalah sih harusnya Semoga aja gue bisa menemani lo di malam hari ini Di H1 Lebaran teman Indika di hari Jumat ya 14 Mei 2021 Terima kasih banyak banget Yang udah selalu setia menemani gue dari lebaran kemarin Sampai di hari ini Mau ikutan bergabung Menemani di via WhatsApp juga Thank you so much Kita ketemu lagi di hari Senin Selamat berkumpul bersama dengan keluarga kembali Nikmati suasana lo barannya teman Indika Selamat berlibur panjang Pokoknya gak usah stress-stress Lupain dulu sejenak kerjaan Senin kita kembali ke kenyataan ya Dira Pami Selamat malam dan selamat beristirahat Happy weekend Bye Indika FM Menemani kamu dimana aja Selamat beristirahat Selamat beristirahat